Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafia Tanpa ada halangan suatu apapun ya teman-teman ya Semoga cuaca yang hujan ini teman-teman Cuaca mendung hari ini ya Tidak semedung hati kalian Karena melihat kondisi market Yang sedang meronta-ronta teman-teman ya Tapi ingatlah kawan-kawan Rasanya doa terbaik buat teman-teman semua ya Semoga kalian menjadi orang kaya Di tahun 2023 Dan semoga kalian Dan semoga saja Buat rekan-rekan semua yang belum menemukan judul Segera dikasih judul ya teman-teman di tahun ini Dan buat rekan-rekan yang belum punya Ngomongan segera dikasih ngomongan Amin pokoknya doa terbaik Buat kalian ya sugeh rakonangan Dan tetap pesan ke topi ya teman-teman Harus selalu ada buat menemani Siang hari ini teman-teman Memantau rekondisi daripada market cryptocurrency Yang sedang berapi-api Dengan secanggir kopi Itu bisa memadamkan api Kepanasan di dalam hati kalian ya Untuk menenangkan pikiran kalian Mungkin sepaneng ya teman-teman Tapi jangan sepaneng dengan kondisi market yang seperti ini Takutnya nanti kalau sepaneng Kalian akan terkena stroke Ah jangan sampai ya Oke jadi di kesempatan siang hari ini teman-teman Banyak yang gagal paham Dan banyak sekali yang bertanya tentang price Oke akan kita bahas price ya teman-teman Dan kita lihat chartnya daripada Bitcoin price Oke teman-teman kita sudah berada di chartnya Daripada Bitcoin price teman-teman Kalau kita lihat saat ini Price ini mengalami koreksi 0,9% per video ini dibuat ya Itu hal wajar teman-teman Karena apa keadaan market Yang memang semua hampir merata ya Hampir merata itu mengalami koreksi semua Dikala Bitcoin sedang Terserang flu itu teman-teman Karena apa koreksi ini atau penurunan daripada market ini Ya memang karena ada berita rumor di Amerika Serikat sana Teman-teman di mana Untuk menghapuskan staking pemain retail ya Intinya perkriptoan kayak gitulah ya Nah jadi banyak yang salah paham ya Dan bertanya Bang benar kasih price ini jadi listing ke dalam Bitcoin exchange gitu ya Bitcoin ya bukan price exchange teman-teman Melainkan Bitcoin exchange nomor 8 Kalau enggak nomor 9 Via coin market cap Oke jadi disini banyak sekali yang gagal paham Dan tentunya ya Sekali lagi teman-teman Kuatkan mental kalian Oke kenapa? Karena di dalam kondisi yang seperti ini Breast ini foodnya semakin menjadi Oke breast ini foodnya semakin menjadi Semakin kenceng nih foodnya ya Jadi buat kalian tetap kuatkan mental ya Tapi ya perlu kalian ketahui bahwasannya Kalau untuk jangka panjang Saya worth it ini untuk si breast ya Bukan berarti saya di endorse loh ya Enggak ada endorse-endorsan Saya sudah jelaskan jauh-jauh hari teman-teman Jadi saya menjawab pertanyaan teman-teman tentang Jadi enggak si breast ini listing ke dalam Bitcoin Dan disini sebenarnya ada rumor yang lebih gila lagi tentang breast Nanti akan kita bahas Kalau kita bahas disini kepanjangan nanti teman-teman Oke Jadi langsung saja ya kita masuk ke dalam Bitcoin announcement-nya teman-teman ya Nah jadi kan banyak tuh dari teman-teman yang mempertanyakan Jadi enggak listing ke platform Bitcoin ini ya teman-teman Karena si Bitcoin ini di akun twitternya kan enggak ada announcement gitu ya Jadi banyak yang mempertanyakan hal seperti itu Oke Jadi gini ya teman-teman Bitcoin akan mencantumkan Bitcoin price di rantai publik Ya bagikan hadiah senilai 25.000 US dollar Jadi disini nanti teman-teman Bitcoin ini akan mencantumkan breast di rantai publik ya Dan akan ada hadiah 25.000 US dollar Ini fake ya teman-teman Ini persis dari Bitcoin ya Dan bisa kalian ketahui bahwasannya Disini kami sangat senang mengumumkan bahwa Bitcoin price akan terdapat di public chain Dan kampanye spin up coin Bitcoin price Dan perdagangan spot deal Dan akan ditayangkan pada saat Sama Nah detailnya di bawah ini Nah zona inovasi Jadi si bros ini masuk ke dalam zona inovasinya Si Bitcoin exchange ini ya teman-teman ya Zona inovasi Bitcoin terutama untuk daftar token trend Ya jadi Bitcoin ini memang lagi trend Makanya dia masuk ke zona inovasi ya Dimana priode penilian 60 hari Ini akan diberikan untuk semua pasangan yang baru terdaftar di zona tersebut Pasangan perdagangan akan dihapus dari daftar Jika pasangan perdagangan tidak memenuhi kriteria dan lain-lain kedalaman pasar Oke Jadi gini ya saya jelaskan teman-teman Kemungkinan ya kalau menurut opini saya pribadi teman-teman ya Tapi jangan dijadikan patokan 100% Kemungkinan si Bitcoin ini gak nge-nousement daripada Brash untuk listing ke dalam platform Bitcoin exchange ini teman-teman Salah satunya ya mungkin karena dia masuk ke dalam zona inovasi Dimana zona inovasi ini teman-teman Si Bitcoin ini memberikan kurun waktu 60 hari Kurun waktu 60 hari ya Jika dalam kurun waktu 60 hari Si Brash ini tidak memenuhi kriteria kedalaman pasar ya Kriterianya seperti apa Kita gak tau ya teman-teman ya Hanya tim Brash dan Bitcoin yang tau gitu ya Jadi kalau tidak memenuhi kriteria dalam kurun waktu 60 hari teman-teman Entah itu nanti dari volume perdagangan Entah dari antusias orang-orang yang melakukan Lain-lain masih banyak lagi teman-teman ya Itu akan di the listing Atau ya dihapus Gak jadi listing ke dalam platform Bitcoin Ya tapi kalian gak usah kawatir Biasanya ya biasanya ini Tim atau developer daripada aset yang masuk zona inovasi seperti ini teman-teman Biasanya dia akan ngebantu para pemainnya Dengan cara apa Melakukan transaksi di sana Ya kan entah melakukan buyback di sana dan sebagainya Karena Brash ini memang sedang mengakumulasi aset Bitcoin Brash Ya untuk persiapan burn di bulan depan Seperti itu teman-teman Makanya ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan Kenapa si Bitcoin Brash tidak mau Mengenuh menopili Bitcoin Brash Banyak teman-teman juga yang bertanya zona inovasi Ibarat kata seperti trial uji coba Ketika trial tersebut memenuhi syarat Ketika uji coba tersebut memenuhi kriteria Maka ia akan secara Tersebut ya Ketika uji coba tersebut Ketika uji coba tersebut memenuhi syarat Ketika uji coba tersebut memenuhi syarat Dan ternyata dia juga bisa aliskan itu Karena apa memenuhi syaratan Dikentu oleh orang datang Ya developernya daripada aset tersebut Tentunya si Ketika teman-teman Ya dia tidak akan tinggal diam dong Ya biar asetnya bisa masuk ke dalam Pertuparan Bitcoin Exchange ini Jadi ini cukup membantu ya teman-teman Buat pekan-rekan yang belum paham Karena disini banyak sekali pertanyaan tentang ini Jadi saya juga menyampaikan apa yang saya ketahui Dan semoga saja ya Dan sebenarnya ada yang lebih menarik lagi Tentang pertukaran Exchange Tire 1 Teman-teman ya Jadi nanti akan kita bahas selanjutnya Kalau kita bahas disini itu akan panjang kali lebar Teman-teman Waktunya itu akan panjang kali nanti ya Jadi nanti kita next Kita akan bahas perihal tersebut Karena kemungkinan besar ya Antara Binance Coinbase Ya menurut saya pribadi seperti itu Oke Mungkin ini dulu perihal Bitcoin price kali ini Semoga sedikit bantu ya informasi ini Karena banyak sekali rekan-rekan yang bertanya perihal hal ini ya Oke mungkin ini cukup membantu Dan salam cuan buat rekan-rekan semua Sampai jumpa di video selanjutnya